Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gabi Nah jadi guys, di video kali ini kita akan bikin video seperti request dari teman-teman yang udah lama request untuk update ikan cana Kali ini kita akan update lagi ikan cana yang ada di rumahku guys Langsung aja kita mulai update dari ikan cana yang ada di sini Pakai kaca Nah, ini adalah cana oranti yang udah lama kita pelihara guys Ini kalau pakai kaca, dia itu berinteraksi banget sama kaca guys Nah ini adalah cana oranti satu-satunya yang aku punya guys Jadi aku nggak punya cana oranti lain, ini cuma punya satu doang Dan cananya itu udah mulai gede Nah, ini guys Kalau nggak salah ini udah sekitar berapa bulan ya guys Aku lupa guys, sekitar satu tahun mungkin ya guys ya Dan warnanya sih kayak gitu-gitu aja Kurang kuning ya guys ya Karena aku cuma ngasih makan ulat hongkong doang guys Ini cana oranti, sebelahnya lagi itu ikan cana Ini yang paling barbar nih guys Ini cana staywarti guys Staywarti itu cana yang Kalau nggak salah dari India juga ya guys ya Cuman kalau yang aku punya ini Dotnya itu nggak banyak guys Cuman kayak cana limbata gitu Ini guys, oke Tapi tetap keren sih, aku tetap suka ikan cana Oke, terus ke sebelah sini guys Ada cana lokal yaitu cana amaru Nah, kita pakai kaca guys Nah, biasanya cana amaru ini sangat berinteraksi dengan kaca ini Nah, ini yellow sentarung guys Yang cana amaru dari sungai sentarung ya Dan ini versi yellow atau versi yang kuning guys Terus aku punya yang versi merah Kalau yang merah ini kayaknya nggak mau flaring guys Dan warnanya juga nggak merah Tapi perbedaannya ada di barnya guys Ini barnya sampai ke bawah Kalau yang yellow sentarung itu barnya nggak sampai full ke bawah guys Oke Kita lanjut ke bagian bawah sini guys Ini aku punya cana asiatica WS Atau white spot Ini, dia kayaknya sih kadang mau flaring guys Ini, cukup gondrong juga ya guys Ini cana asiatica Dia asalnya dari Cina kalau nggak salah Terus aku juga punya cana lokal Yaitu cana Ini, ini, ini Cana astriata guys Atau gabus ya Teman-teman Di tempatnya teman-teman Mungkin namanya itu ikan gabus Tapi ini nggak mau berinteraksi dengan tangan Ini guys, keren kan Menurutku lebih keren dari cana barka guys Ikan gabus Nih Atau cana astriata ya Nama ilmiahnya Ikan gabus itu cana astriata Oke Terus disini juga aku melihara cana guys Dis sebelah sana Aku tank metin sama Oscar Oscar-Oscar disini Itu ada cana Kan cana Limbatan guys Ini ada satu lagi Tapi biasanya ngumpet di pojokan Nah, disebelah sana guys Nah, ini guys Nah, ini cana disana Nggak mau makan Kita kasih ke lebih-lebih aja guys Yang ada disini Oke guys, kita lanjut Masih di cana-canaan guys Disini ada cana Limbatan albino guys Nih Cana limbatan albinonya Udah mulai gede Seperti ini guys Tapi kalau udah segini Itu gedenya Lama guys Limbatan albino Dan disebelah sini Limbatan albino juga guys Ini beda ya Bukan cana astriata albino guys Maksud aku Ini adalah cana limbatan albino Bukan cana astriata Kalau astriata Moncongnya itu Lebih panjang ini mulutnya guys Ini limbatan albino juga Ini lagi mager disini Ini juga limbatan albino guys Kalau limbatan albino Lebih bagus di Background yang hitam ya Biasa kayak gini Nih Temen-temen punya nggak Ikan cana limbatan albino Komentar aja di bawah Matanya merah Ini keren guys Rencananya pengen aku Ternakin kalau mereka Udah dewasa Tapi ini belum dewasa guys Nah ini yang paling kecil Limbatan albinonya Jadi limbatan albinonya Ada berapa ekor ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima ekor Dan disebelah sini Itu cana limbatan Biasa Tapi masih kecil Guys Nah Sebelah sini Limbatan juga guys Tapi yang ini Golden strip ya Ada garisnya gitu Di bagian sampingnya Tuh guys Tuh ada Percak Nah ini bukan Cana Ini aligator ya Nah Terus ini guys Limbatan Eh limbatan Ini cana maru Ini cana maru Ikan cana tertua Yang aku pelihara guys Yang paling lama Aku pelihara Kita coba pakai kaca guys Nih Oke Dia udah Mau berinteraksi Setelah Cukup lama Nggak mau berinteraksi Dengan kaca Akhirnya Dia mau berinteraksi lagi guys Dan ukurannya Udah tambah besar Tapi warnanya Sepertinya Akan tetap hitam Seperti ini guys Tapi ukurannya Udah cukup besar Lebih dari 50 cm Ini udah guys Oke kita lihat Dari atas Nah kalau dari atas Seperti ini Hitam banget guys Ini aku campur Dengan ikan sapu-sapu Disini Aku tank Metin Dengan sapu-sapu Guys Ini Sapu-sapunya Juga lumayan gede Tapi warnanya Hitam banget guys Dan ini Kemarin kan Kita pakai background Hitam Dan sekarang Diganti dengan Background putih Supaya ikannya Jadi putih Tapi malah Tetap Hitam Seperti ini Atau mungkin Udah tua guys Tapi bunganya Si bagus Oke Dan ini Ada ikan betoknya Buat tank Met juga Disini Tapi temannya Dimakan Sama si Ikan Cana ini guys Ini cana Marul Ya lo Sentarum Oke lanjut Di cana-canan Disini Ini juga masih ada cana Cana pulkra Nah ini cana pulkra Satu-satunya Aku belihara guys Dia Gak mau flaring Sama kaca Tapi dia maunya Makan terus Makannya gendut Seperti ini Guys Cana pulkra Ini aku sekat Aku campur Dengan cana Maru Juga guys Tapi yang ini Cana maru Riau Yellow Riau Atau orange Riau Dia masih kecil Belum ada Bunganya Sama sekali Hanya lagi Proses Pembesaran Supaya cepat Gede Yang sebelah sini Ada cana limbata Guys Ini sebetulnya Sudah stabil Cuman Gara-gara Tadi Aku gabung Di sebelah sini Ada cana limbata Juga Aku sekat Tapi sekatnya Jatuh Jadi ada Beberapa Perkelahian Dari antara Mereka Guys Jadi Mager Seperti ini Nah ini Ada palmas Disini Jadi Untuk Anakan palmas Itu Pada gagal Jadi Ini lagi Proses Supaya bisa Bertelur Di palmas Atau ikan naga Ini adalah Sekilas Perbedaan Tentang Cana maru Red sentarum Dengan Cana maru Yellow sentarum Guys Cana maru Guys Jadi videonya sampai sini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Salam Sabobie Guys